Intro Setelah mengalami kejadian mistis di gunung lawu, Kasur kembali mengajak gua untuk mendaki ke sebuah gunung yang dekat dengan rumah salah satu saudaranya. Kasur yang memiliki saudara di kaki gunung Arjuna, lalu meminta izin kepada orang tuanya untuk peliburan ke Malang. Lagi-lagi Kasur tidak meminta izin kepada kedua orang tuanya, jika tujuan dia yang sebenarnya adalah mendaki gunung Arjuna. Jul, elu sama yang lain siapin barang-barang ya? Gua terima matangnya aja pokoknya. Ujar panjul yang memang malas untuk prepare barang dan logistik. Siap, yang penting dananya ada buat beli logistik. Jawabku yang sedang menghubungi napi dan bucek. Tenang aja Jul, kita gak bakal kelaperan nanti dari sini. Kita langsung ke rumah pak adik gua aja. Sampai di sana, kalau cuma makan mah, dijamin lah. Balas panjul lagi. Yaudah sini duitnya. Gua mau beli bahan-bahan makanan buat ngecam nanti. Ujarku yang sudah selesai menghubungi napi dan bucek. Napi sama bucek, jadi ikut kok. Nanti sekalian gua minta uang buat beli bahan-bahan dari mereka. Imbuhku lagi. Beres Jul, duit mah ada nih. Ujar kasur yang memberikan tiga lembar uang lima puluh ribuan. Lu gade barang apa lagi nih sur? Celetukku. Yang ingat waktu mau mendaki ke gunung lahu, kasur yang waktu itu harus menggadekan PS3 miliknya. Untuk tambahan ongkos waktu itu. Sialan, ini duit adem cuy. Gua habis bantu abang gua pindahan rumah. Kapok gua ngegade barang lagi. Jawab kasur. Sampailah kami pada hari keberangkatan yang sudah kami sepakati. Gua, kasur, napi, dan bucek yang sama-sama belum pernah muncak ke Arjuno. Sangat bersemangat sekali waktu itu. Karena dalam pendakian ini, masalah ongkos dan juga logistik terbilang sangat aman. Setelah menempuh perjalanan menggunakan bus malam, kami sampai di rumah Pak D-nya kasur yang bernama Pak D-Bandi. Beliau adalah seseorang yang sudah dikenal di kalangan BS Camp Purwosari. Pak D-Bandi yang sepertinya setengah hati dalam memberikan izin kepada kami untuk ke gunung Arjuno, sempat memarahi kasur yang tidak meminta izin kepada kedua orang tuanya. Awalnya, aku juga ragu untuk lanjut. Karena berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah pasti akan terjadi sesuatu di atas sana ketika di awal pendakian sudah ada sedikit kejanggalan. Harusnya kamu meminta izin dulu sama bapak dan ibumu, leh. Mendaki gunung itu jangan sembrono, ujar Pak D-Bandi yang merasa kurang suka dengan apa yang dilakukan kasur ini. Kalau izin untuk mendaki, bapak sama ibu pasti melarang saya, Pak D. Jawab kasur dengan santainya. Karena merasa tidak enak hati kepada kami, Pak D-Bandi pun akhirnya mengizinkan kami untuk mendaki di hari repuh. Karena pada hari itu ada beberapa rombongan yang juga ingin muncak ke gunung Arjuno. Cuasa cerah di pagi itu membuat kami sangat bersemangat dan tidak memiliki firasat akan terjadi hal ganjil di atas sana. Kami pun memulai perjalanan dari Base Camp Purwosare yang diantar langsung oleh Pak D-Bandi. Sekitar pukul 10 pagi, kami sampai di pos 1 On Tobogo yang bertepatan dengan mendung gelap yang mulai menyelimuti perjalanan kami. Setelah kurang lebih 2 jam, kami pun sampai di pos 2 dan beristirahat di sebuah warung yang ada di sana. Hujan yang semakin deras membuat kami pun harus lama berada di pos 2. Setelah hujan yang deras berhenti, kami pun melanjutkan kembali perjalanan menuju pos 3, Eyang Sakri. Perjalanan yang dari pos 2 ke pos 3 yang terbilang singkat membuat kami agak berlama-lama dulu di pos 3. Tapi di pos 3 inilah awal dari malapetaka yang kami alami. Ketika kasur yang dengan santainya berjalan menuju belakang petilasan yang berada di pos 3, entah apa yang kasur lakukan saat itu. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja hujan deras kembali turun. Langit yang juga berubah menjadi hitam membuat kami sekiranya berlindung di luar area petilasan. Di tengah hujan deras yang mengguyur kami, tiba-tiba saja kasur mengeluhkan sakit di bagian perut yang dengan cepat menjalar ke bagian burung perkutut milik kasur. Aku, Nabi, dan Bujek yang kebingungan segera membantu kasur yang merintih menahan rasa sakit di bagian kemaluannya. Entah apa yang dilakukan kasur setelah merintih kesakitan, kasur lalu berjalan ke tempat yang tadi didatangi, dan dengan cepat kasur kembali lagi sambil menahan sakit dengan wajahnya yang terlihat pucat. Lu kenapa cuy? Kok barang lu jadi gede gitu dah? Tanya aku yang merasa bingung melihat kondisi kasur. Nah kenapa-napa? Amanlah. Jawab kasur sambil menggigit bibir bagian bawahnya. Sekitar setengah jam berlalu, hujan pun berhenti. Bersamaan dengan itu, rasa sakit yang tadi menyerang kasur pun menghilang, dan kami langsung melanjutkan perjalanan kami ke pos 4. Setelah setengah jam berjalan dan mendekati pesarian sang hiang menang, kasur kembali mengeluhkan sakit di bagian yang sama. Dan yang membuat kami sungguh tergejut saat itu adalah burung perkutut milik kasur tiba-tiba membesar dan wajah kasur terlihat sangat pucat. Bro, lu kenapa? Kok barang lu jadi tambah gede begitu? Tanya bujek, yang merasa curiga dengan apa yang sudah dilakukan kasur tadi. Gue buang air di tempat kita berhenti tadi, Jack. Jawab kasur yang makin merintik kesakitan. Begok lu! Ujar gue memarahi kasur. Sumpah gue gak tahu, Jules. Gue pikir itu warung yang kayak di pos 2 tadi. Jawab kasur membela diri. Idung ruganya yang bau dupa apa, sur? Dasar broon! Seletuk bujek, yang merasa kesal dengan apa yang dilakukan kasur tadi. Namanya orang gak tahu, Jack. Jawab kasur dengan nada merendah. Yaudah, lanjut yuk! Ibu kasur. Yang membuat kami makin kebingungan. Lah, bocang apa ya? Seletuk bujek, yang mengikuti kasur berjalan menuju pos 4. Kasur yang biasanya hanya mengekor di belakang. Kini terlihat aneh, dengan berjalan di bagian paling depan. Aku, Nabi, dan bujek, merasa biasa saja dengan apa yang terjadi pada kasur. Dan anehnya, tidak satu orang pun dari kami yang berpikir untuk turun, dan berhenti melanjutkan pendakian ini. Padahal sakit yang dialami kasur tadi, didapatnya secara instan, sesaat setelah dia buang air kecil. Hujan kembali mengguyur kami di tengah perjalanan menuju ke pos 4. Kasur yang tadi sempat merasa kesakitan di bagian kelelakiannya, terlihat berjalan dengan sangat cepat dan tanpa lelah. Sampai di pos 4, suasana terlihat sangat sepi. Tidak ada pendaki lain, atau orang-orang yang biasa melakukan ritual-ritual di gunung ini. Sesampainya di pos 4, kasur langsung memasuki bangunan yang sepertinya menjadi tempat mentuk singgah bagi orang-orang yang sedang melakukan ritual. Sampai di dalam bangunan tersebut, kasur tiba-tiba menggeram, dan tubuhnya jatuh ke tanah, lalu berguling-guling, yang membuat aku, Nabi, dan bujek kebingungan. Wah, bener kan? Ah, ini bocah udah kagak beres nih dari tadi. Celutuk bujek, yang merasa ketakutan melihat kasur yang terus menggeram. Woy, tolonginlah! Ujar Nabi, yang langsung mendekati tubuh kasur. Bocah kurang ajar! Orang no adab! Mati! Mati gue! Ujar kasur dengan suara serak dan besar, dan tiba-tiba kedua bola mata kasur berubah menjadi putih. Sontak aku sama yang lain bingung dan takut. Tapi karena tahu, kalau saat ini kasur lagi kerasukan, aku pelan-pelan mengajak sosok yang ada di tubuh kasur untuk bermediasi. Maaf, mbah. Siapa yang ada di dalam tubuh teman saya ini? Tolong jangan ganggu teman saya, mbah. Suruhku dengan tenang. Tapi tubuh kasur yang tadi rebahan di tanah, tiba-tiba berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk, dengan satu tangan di belakangnya. Koncommu iki kurang ajar, leh. Orang duwe adab. Ngotori bangunanku. Saiki, aku gak wasuk mau bocah iki. Awamu bari lu ngosek kau bangunan iki. Cepat! Jawab sosok yang merasuki kasur dengan bahasa Jawa. Aku yang tidak mengerti bahasa Jawa pun hanya diam terpaku. Mendengar apa yang dikatakan sosok yang sedang merasuki tubuh kasur. Tapi, beruntungnya, Napi mengerti apa yang dimaksud sosok itu. Dan mulai melakukan percakapan yang aku tidak mengerti. Beneran, Jul, kasur udah kencing di tempat yang ini. Selatuk Napi yang membuat kami bertiga ketakutan. Awamu ngerti toh? Bucah ikiwes ngotori bangunanku. Ucap sosok yang ada di tubuh kasur. Maaf, bah. Mungkin teman saya gak tahu kalau dia sudah mengotori tempat sampean. Saya kenal baik teman saya ini, bah. Jadi sepertinya dia tidak sengaja, bah. Jawabku yang mulai merinding waktu itu. Awamu tak tunggu nih bangunanku. Moronang bangunanku. Ujar sosok yang sedang menguasai tubuh kasur itu. Napi, dia bilang apa barusan? Tanyaku yang kagak ngerti maksud dari makhluk yang ada di tubuh kasur. Elu ditunggu di tempat bayi nih. Elu disuruh datang ke tempat dia pokoknya. Ujar Napi yang dengan sigap menangkap tubuh kasur yang tiba-tiba ambruk ke tanah. Kenapa mesti gua sih? Kenapa bukan elu atau si bujek tuh? Jawabku yang takut dengan situasi seperti ini. Walaupun sebelumnya aku pernah mengalami hal ganjil di gunung lawu. Tapi di gunung ini rasanya lebih menakutkan. Langit yang gelap. Dengan grimis yang terus turun. Dan yang membuat mencekam adalah aura dari gunung ini. Alah, lu bohong kali, pi. Masa gua doang yang disuruk sono? Ibu ku yang memang tidak percaya. Dengan apa yang dikatakan Napi. Demi Allah, Jul. Masa iya gua bercanda di situasi kayak gini? Balas Napi. Sur, kasur. Elu jadi orang belum bener dah. Kalau begini kan jadi ngerepotin temen elu. Ujarku yang gemes dengan kelakuan kasur yang bener-bener abnormal itu. Udah sono, Jul. Lu diajak ngopi kali sama simbah. Sertu bujek. Yang masih berdiri memandang kasur. Gila, lu. Gua ogah kalau sendirian balik ke pos tiga. Jawabku yang mulai kesal dengan apa yang kami alami ini. Ayolah lanterin gua. Ibu ku meminta salah satu dari temanku itu menemani ku turun. Gua ogah kalau suruh nunggu kasur sendirian. Ntar kalau dia ngamuk gimana. Ujar Napi yang sepertinya memang mau mengantarku ke bawah. Ah, gua juga ogah nungguin ke bawah ini. Bendingan gua turun nemenin elu lunjul. Balas bujek. Ah, kambing lu berdua. Gua turun sendiri kalau gitu. Jawabku kesal. Sebelum aku turun, aku, Napi, dan bujek memindahkan dulu tubuh tambun kasur ke sebuah tempat yang bentuknya seperti dipan. Dan tanpa babi bu lagi, aku langsung pamit turun dan meminta Napi serta bujek untuk menjaga kasur dengan baik. Pokoknya gua gak mau dengar kabar kalau kasur kabur hilang atau mati. Lu berdua jaga yang benar nih, King Kong. Jangan sampai lepas pokoknya. Ujarku memberi pesan kepada dua orang temanku itu. Dengan membaca bismillah dan dengan niat menolong kawanku itu, aku pun mulai berjalan turun. Aku tepi semua keraguan di hati dan benakku. Dan terus berjalan, walau rasa takut yang sangat luar biasa, aku rasakan malam itu. Aku terus berjalan di gelap malam yang dingin, ditambah gerimis, untuk menemui sosok malu gaib yang katanya sudah menunggu ku di pos tiga. Sampai di petilasan Sang Hyang Wenang, aku merasa ada sosok yang berdiri di jalur. Dan sepertinya memang sosok itu yang sedang menunggu ku. Sosok itu terlihat tersenyum dan melambaikan tangannya ke arahku. Tanpa rasa takut sedikit pun, aku berjalan ke arah sosok yang kupikir adalah seseorang yang sedang melakukan ritual. Tapi ternyata aku salah. Ketika jaraku semakin dekat dengan sosok tersebut, aku pun kaget bukan main, melihat sosok embah-embah dengan tubuh agak gemuk, berdiri tanpa menginjakan kakinya di tanah. Sosok orang tua itu mengambang dan kakinya terlihat kebalik. Sosok itu lalu memanggilku dan mengajakku untuk berjalan, untuk mengikutinya. Suasana pun berubah semakin hening ketika aku berjalan di belakang sosok kakek yang waktu itu namanya belum aku tahu. Tempat yang tadinya dingin perlahan berubah menjadi hangat dan suasana terlihat terang seperti saat senja. Temanmu itu bodoh atau memang tidak mengerti, lawang tempat itu disakralkan, malah digencingi. Dasar puncak gue blak. Ujar kakek-kakek yang bedanya hampir sama kayak kasur. Teman saya memang goblok, dia itu baik, tapi sangat lugu, sehingga sering dibodohi teman-temannya. Jawabku yang kini menikmati suasana hangat dan menenangkan. Kalau saja salah satu dari kalian memiliki niat buruk, temanmu itu sudah aku jadikan penghuni tempat ini, leh. Ujar sosok itu lagi. Itu lihatlah disana, sukma temanmu sudah menjadi rebutan makhluk-makhluk gaib disini, leh. Ibu sosok eyang itu sambil menunjukkan rakasur yang sedang dipuli para lelembut gunung Arjuna. Maafkan teman saya, mbah. Saya berjanji akan menasihatinya dan akan mengajarkan sopan santun serta tetak ramah kepada teman saya itu. Jawabku yang mulai bergidik, melihat tubuh kasur dikroyok makhluk-makhluk gaib disana. Ya sudah, kalau ini aku maafkan, tapi kalian harus membersihkan tempat yang sudah dikotori teman kalian itu. Dan aku juga minta, adakan sedekah bumi untuk membersihkan tempat yang telah dikotori temanmu itu. Ujar sosok kakek yang sangat berwibawa itu. Baik, mbah. Saya akan bersihkan tempat yang sudah dikotori teman saya itu dan akan meminta keluarganya untuk membuat selamatan, mbah. Jawabku, ia masih merasa takut melihat kasur. Sekarang makan dan minumlah dulu. Kau aku anggap sebagai tamu di sini. Jangan takut untuk kembali lagi ke tempat ini. Aku akan menjagamu dan orang-orang yang bersamamu. Ujar kakek itu sambil menunjukkan makanan dan minuman yang tiba-tiba tersaji di tempat ini. Jangan takut, leh. Makanan dan minuman itu bukan sesaci atau makanan jen seperti yang kau temui di gunung labu. Ini makanan sungguhan dan tidak berakibat apa-apa untukmu. Ibu sosok kakek itu lagi. Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung sikat habis. Ayam bakar yang sangat lezat dan ngasih lewat yang rasanya enak sekali. Air putih di tempat itu juga terasa sangat nikmat, sejuk, dan terasa dingin di dalam tubuh. Terima kasih atas hidangannya, mbah. Sekarang bolehkah saya kembali ke tempat teman-teman saya berada? Ujarku yang memang sudah merasa sangat kenyang. Bawalah ini, leh. Nanti basukan kuwajah temanmu itu. Dan ingat satu hal lagi, leh. Malam ini tetaplah berada dalam bangunan itu. Jangan ada yang keluar dari sana. Karena banyak makhluk yang sudah mengincar kalian. Balas kakek itu sambil memberi aku ada air yang terbuat dari bambu. Teruslah berjalan lurus ke depan, jangan sekali-kali kau menoleh ke belakang. Ibu kakek itu yang langsung mempersilahkanku untuk pergi. Sesuai petunjuk kakek tadi, aku pun berjalan terus ke depan tanpa menengok ke kanan dan ke kiri. Tidak butuh waktu lama, tiba-tiba aku sudah berada di jalur pendakian menuju pos 4. Setelah berjalan sebentar, aku mulai mendengar suara napi dan bujek yang sepertinya sedang membuat makanan. Assalamualaikum ucapku yang mulai masuk ke bangunan tempat kawan-kawanku berada. Waalaikumsalam jawab napi dan bujek bersamaan. Kasur gimana cuy? Tanyaku sambil melihat tubuh kasur yang sedang tertidur pulas. Nih orang tidur apa pingsan cuy? Imbuhku lagi. Sekitar 1 jam yang lalu kasur sadar tapi badannya menggigil kedinginan kayak orang kena hipo jawab napi sambil terus memasak. Habis menggigil dia ngacau yang gak jelas bikin kita panik dan ketakutan imbu pucek yang berdekati tubuh kasur. Nah, lu gimana Anjul udah ketemu sama sosok gaib yang minta lu turun tadi? Tanya napi Alhamdulillah udah nih gue dikasih air buat mengobatin kasur jawabku yang segera membasu wajah kasur dengan air yang aku bawa di wadah bambu tadi Alhamdulillah balas napi dan bujek serentak setelah aku membasu tubuh kasur dari arah luar terdengar suara riuh yang sepertinya menuju ke arah kami aku pun langsung memberi kode kepada kedua temanku untuk diam dan tidak bersuara beberapa saat kemudian angin kencang tiba-tiba datang dan berhembus masuk menerpa kami yang berada di dalam bangunan itu belum hilang angin yang bertiup dengan sangat kencang terdengar suara tawa dari sosok makhluk-makhluk yang tak kasat mata suara menggema itu sungguh membuat nyali kami ciut dan terdiam di posisi kami masing-masing ketika angin kencang tadi mulai meredah dan suara-suara tertawa dari makhluk-makhluk yang tidak ada wujudnya menghilang tiba-tiba muncul dua orang yang berdiri di depan pintu bangunan kedua orang itu membentak kami dan berkata kasar kepada kami lalu meminta kami semua untuk keluar dan pergi dari tempat ini bujek yang tubuhnya gemetar memilih tidur di samping kasur dengan menutup bagian wajah serta telinganya sementara aku dan Nabi terus memandang kedua orang yang asing yang masih memaksa kami untuk segera pergi aku lalu memberi kode kepada Nabi untuk tetap diam dan jangan bergerak walau kedua orang itu terus memaki-maki kami aku ingat apa yang dikatakan kakek tadi bahwa saat ini kami sedang diincar oleh makhluk-makhluk gaib di tempat ini sehingga kakek itu meminta kami untuk tidak keluar dari bangunan tempat kami berada ini setelah beberapa saat kedua orang asing tadi tiba-tiba menghilang tanpa terdengar langkah mereka pergi setelah itu hujan deras dan petir yang saling menyambar datang membuat kami merasakan kantuk yang luar biasa tanpa butuh waktu lama aku Nabi dan Bujek akhirnya tertidur dengan lelap dan anehnya Bujek dan Nabi mengalami mimpi yang sama di tempat dan bertemu dengan sosok yang sama menurut cerita Nabi dan Bujek tiba-tiba saja keduanya berada di jalur pendakian yang belum pernah mereka lewati jalur dengan vegetasi rapat yang ditutupi kabut membuat mereka berdua bergidik ngeri dan diselimuti ketakutan Bujek yang berada di depan mulai mengajak Nabi melangkah menuruni jalur pendakian yang menurun tapi agak miring ke sebelah kiri mereka berdua merasa sudah berjalan sangat jauh menuruni jalur pendakian tadi tapi anehnya mereka kembali lagi ke tempat semula yang ditandai oleh dua pohon besar yang ada di kanan dan kiri jalur Nabi yang punya inisiatif lain mencoba mengajak Bujek untuk berjalan ke arah sebaliknya tapi Bujek kekeh untuk tidak berjalan ke arah dua pohon besar yang sepertinya memiliki aura berbeda menurut Bujek terjadilah perdebatan sengit di antara keduanya yang hampir saja memisahkan kedua kawan itu Nabi akhirnya mengalah dan menuruti apa yang Bujek katakan mereka kembali berjalan di jalur menurun dan berharap menemukan aku dan kasur atau pendaki lain yang ingin kembali ke basecamp ketika sudah sama lama berjalan menurun Nabi dan Bujek dan Bujek akhirnya melihat dua pendaki yang berjalan di depannya Bujek dan Nabi pun bertiak memanggil dua pendaki yang dilihatnya semakin menjauh meminta dua pendaki itu untuk menunggu mereka hal aneh pun terjadi lagi ketika tiba-tiba dua pendaki yang mereka lihat berada jauh di depan tiba-tiba muncul di belakang mereka kedua pendaki dengan pakaian lusuh dan tas karir yang sudah robek di beberapa bagian itu wajahnya terlihat sangat pucat dan tetapan matanya kosong tanpa berkata-kata kepada Nabi dan Panjul kedua pendaki itu berjalan mendahului Nabi dan Bujek sontak kedua kawanku itu kebingungan dan segera berlari untuk menjaga jarak dengan dua pendaki aneh tadi sampai di perjabangan jalan kedua pendaki dengan wajah pucat dan tetapan mata kosong itu berpisah satu pendaki dengan jaket berwarna oran mengambil arah ke jalur kanan yang agak menanjak sementara pendaki yang bertubuh pendek dengan baju tebal kotak-kotak mengambil jalur kiri yang menurun merasa bingung dengan apa yang mereka lihat Bujek dan Nabi lalu berhenti untuk berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk mengambil jalur mana yang harus mereka tuju ketika rasa bimbang membuat Bujek dan Nabi sulit memilih tiba-tiba dari arah atas tepatnya jalur yang agak menanjak di sebelah kiri mereka terdengar suaraku memanggil-manggil nama mereka dan karena tidak ada pilihan yang lebih baik lagi akhirnya kedua kawanku itu mengambil jalur ke kiri yang agak menanjak mereka berdua berharap suara yang memanggil-manggil mereka tadi adalah aku rasa lelah haus lapar mulai mereka rasakan dan bersamaan dengan itu hujan kembali turun dengan deras disertai angin kencang Nabi yang hampir menyerah karena sudah tidak mampu lagi berjalan dibantu Bujek dengan memapah tubuh lemah Nabi Bujek yakin di depan sana ada jalan keluar menuju tempat mereka berada sebelumnya harapan Bujek pun terwujud ketika cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di depan mereka suaraku semakin terdengar jelas memanggil nama mereka dan dengan semangat yang tersisa Bujek terus memapah tubuh Nabi yang benar-benar sudah lemah saat itu dan ketika kedua kawanku itu mulai memasuki cahaya yang sangat menyilaukan tadi keduanya pun tersadar dengan tubuh yang menggijil kedinginan air mata terlihat membasai pipi Bujek dan Nabi aku segera memeluk kedua kawanku itu setelah mereka tersadar kejadian sama pun menimpa kasur yang saat itu seperti tertidur pulas setelah rasa kantuk yang hebat menerpa aku Nabi dan Bujek aku sebenarnya juga tidur dengan lelap tapi di dalam mimpi aku kembali bertemu dengan sosok kakek yang tadi mengajak aku masuk ke alam gaib kakek itu memintaku untuk tidak berjalan mengikuti jalur pendakian yang tiba-tiba saja ada di depanku kakek itu memintaku lompat ke bawah suara agar dapat menolong kawan-kawanku hal tidak masuk akal itu pun aku tolak karena di bawah aku itu adalah curang dengan ribunya pepohonan tapi kakek tadi hanya tersenyum dan langsung mendorong tubuhku dan tiba-tiba aku terbangun dari mimpi yang menurut aku sangat aneh tadi diantara kami berempat saat ini tinggal aku yang tersadar aku melihat tubuh napi mulai gemetar disusul tubuh bucek dan tubuh kasur kejadian itu membuat aku kebingungan di saat bersamaan ketiga kawanku mengalami kedinginan yang sangat hebat aku menepuk-nepuk pipi ketiga kawanku dengan bergantian dan terus memanggil nama mereka satu persatu supaya ketiganya segera tersadar dari cerita kasur dia merasa tubuhnya diseret oleh beberapa makhluk besar yang sangat menyeramkan setelah itu tubuh gembal kasur dilemparkan ke dalam jurang yang dipenuhi rimbunya pepohonan tapi kasur yang masih sadar dapat meraih akar pepohonan untuk menghentikan tubuhnya yang menggelinding kasur pun lalu bangkit dan mulai berjalan mencari jalur pendakian sama seperti yang dialami bucek dan napi kasur harus berjalan berulang-ulang di tempat yang sama setelah dia dapat menemukan jalur pendakian setelah bertemu dengan dua pendaki yang berwajah pucat kasur mendengar suara aku memanggil-manggil namanya karena yakin bahwa itu suaraku kasur pun lalu berjalan ke arah tempat suara yang dia dengar sebelum dia dapat menemukan cahaya yang menuntunnya kembali kasur harus mengalami nasib sama seperti bucek dan api dia harus terus berjalan di tengah hujan deras dan udara dingin dan ketika rasa putus asa mulai menghinggapinya kasur kembali mendengar suaraku memanggil-manggil namanya dengan sisa-sisa tenaganya kasur pun kembali lagi berjalan sampai akhirnya dia dapat masuk ke dalam cahaya yang menyilaukan matanya dan akhirnya terbangun dari tidurnya beruntungnya beruntungnya di dalam mimpiku tadi kakek tua yang mungkin menguasai salah satu tempat di gunung ini mendorong aku dengan tujuan agar aku tidak mengalami mimpi yang sama seperti mimpi yang dialami bujek nafi dan kasur imbas dari perbuatan kasur yang dengan bodohnya buang air kecil sembarangan harus kami alami dan memberikan pelajaran berharga bagi kami semua kami juga tidak bisa menyalahkan kasur sepenuhnya karena kasur melakukan hal itu didasari oleh ketidaktawanya bujek dan nafi yang merasa marah dengan kasur pun akhirnya dapat mengerti hikmah dari pendakian kami ini sebagai tim sudah seharusnya kami saling menjaga dan saling mengingatkan saling peduli satu sama lain dan tidak menyalahkan atas apa yang kami alami setelah kondisi kami membaik kami pun dapat tertidur hingga matahari menerangi tempat kami berada kami terbangun ketika rombongan Pak D. Bandi datang beliau sudah merasakan firasat buruk ketika kami berangkat mendaki hingga akhirnya beliau memutuskan untuk menyusul kami bersama orang-orang dari sekitar tempat tinggal Pak D. Bandi Pak D. Bandi juga membawa seseorang yang mengerti akan hal-hal mistis di gunung Arjuna seorang lelaki parubaya yang bernama Pak Warsito mengobati kasur di bangunan tempat kami berada Napi dan Bujek juga ikut diobati oleh Pak Warsito hanya aku saja yang tidak mendapatkan pengobatan dari beliau karena beliau tahu kalau aku sudah bertemu dengan sosok yang menguasai tempat di gunung ini ketika kondisi kasur Napi dan Bujek mulai membaik kami pun diajak turun untuk menuju pos 3 di sana kami membersihkan lagi tempat yang sudah dikotori oleh kasur sambil terus berdoa dan meminta maaf kasur lalu membersihkan di bagian yang dia kotori selain itu Pak D. Bandi dan Pak Warsito juga membersihkan ruangan yang dipercaya menjadi tempat sakral tersebut setelah dirasa cukup kami pun mulai meninggalkan pos 3 dan langsung turun menuju base camp dan langsung pulang menuju rumah Pak D. Bandi sesampainya di rumah beliau amarah Pak D. Bandi pun mulai diluapkan beliau memerahi kami habis-habisan terutama kasur yang sudah sangat sembrono di gunung itu tapi karena memang kasur tidak tahu kalau tempat itu dikeramatkan lagi-lagi kasur beralasan kalau dia tidak tahu Pak Warsito yang merasa maklum dengan apa yang dilakukan kasur pun meminta Pak D. Bandi untuk berhenti memarahi kami aku ini marah karena merasa khawatir dengan kalian coba sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasti aku juga yang akan bertanggung jawab ujar Pak D. Bandi sambil menghala nafas panjang tidak usah ceritakan kejadian ini kepada ibu dan bapak mulai Pak D. malu ibu Pak D. Bandi yang terlihat sudah tenang inget Pak D. inget Pak D. maafkan saya yang sudah melakukan hal bodoh di atas sana jawab kasur dengan wajah tertunduk lagian kamu kok ya wobrok sekali tau sur sur apa tidak bisa cari tempat lain buat kenceng ujar Pak D. Bandi yang kini terlihat tersenyum walau berkata dengan suara tinggi kebanyakan nonton film kartun itu Pak D. jadi otaknya tidak berkembang badannya saja yang mengembang seletukku yang disambut tawa oleh semua orang yang berada di rumah Pak D. Bandi ya biar goblok-goblok begini sur yade ini adalah keponakan kesayangan saya ya mas jadi mau bagaimana lagi ujar Pak D. Bandi yang membuat suasana tegang seketika menghilang belajar sur jangan biarkan kebodohan bersarang terus di kepalamu ibu Pak D. Bandi yang lagi-lagi membuat tawa kami pecah saat itu kalsur yang memang bersalah pun hanya dapat tersenyum ketika Pak D. Bandi terus meledeknya bagi kasur Pak D. Bandi tidak marah adalah hal yang sangat membahagiakan saat itu dan untuk kalian semua kalau mendaki itu saling mengingatkan lihat dengan seksama kondisi satu dan yang lainnya gunung itu bukan tempat sembarangan adab sopan santun tatakrama harus dijaga ujar Pak Wasito menasihati kami beruntung kalian tidak dibawa ke tempat yang sering menyesatkan para pendaki ibu Pak D. Bandi sekarang kalian istirahat dulu nanti malam Pak D. akan mengadakan acara pengajian untuk meminta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala kalian juga ikut mengaji nanti malam ujar Pak D. Bandi lagi sambil menyeruput kopi hitamnya iya Pak D jawab kami serentak setelah mengikuti pengajian yang diadakan Pak D. Bandi kami merasa lebih tenang dari sebelumnya ketakutan akan hal-hal mistis yang mungkin akan kami alami lagi perlahan menghilang dari pena kami semua keesokan harinya kami pun berpamitan untuk kembali lagi ke Jakarta Pak D. Bandi pun mempersilahkan kami kembali dan sangat mewanti-wanti kepada kami agar tidak menceritakan kejadian ini kepada orang tua kasur pokoknya jangan sampai adikku tahu ya mas ucap Pak D. Bandi siap Pak D kami akan menjaga kisah yang kami alami ini jawabku mewakili teman-temanku biar nanti Pak D yang menceritakan langsung kepada orang tua Suryati biar tidak terjadi salah paham ibu Pak D. Bandi menjelaskan setelah sampai di Jakarta kasur meminta maaf kepada kami atas apa yang menimpa aku nabi dan bujek kami tentunya sudah memaafkan kasur yang memang tidak tahu bahwa tempat itu adalah tempat sakral yah namanya orang kagak tahu mau gimana lagi sur kita udah maafin elu elu kagak usah merasa bersalah atas kejadian kemarin yang penting kita semua selamat dan siap untuk menggapai puncak-puncak gunung lainnya jawabku yang mendapat dua jempol dari nabi dan bujek tenang sur yang penting kita kembali pulang dengan selamat tapi ingat apa yang dikatakan Pak D. Bandi kemarin elu harus belajar biar pinter ujar bujek yang membuat kami semua tertawa itulah tadi kisah pendakianku bersama kasur nabi dan bujek buat bujek dan nabi kapan kita mendaki lagi bro buat den kasur terima kasih udah bisa membawa aku makan enak di gunung arjuno salam rimba salam lestari dari panjul demikianlah sebuah kisah yang dituliskan oleh Bang Untuk Prasio semoga berkenan tak tas jalan mohon maaf kalau ada salah kata jangan lupa ya mampir ke akun channel youtube nya Bang Untuk Prasio namanya hanya cerita misteri nanti linknya di deskripsi ya untuk menuju channel tersebut sampai jumpa di kisah lainnya tetap di fakta sejarah Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati